Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Fahmil Hikam Alamat Dusun Jurah Dami Soekronomi Jember Disini saya akan menerangkan tentang etika bisnis Apa sih etika bisnis itu? Etika bisnis adalah suatu cara Untuk melakukan kegiatan bisnis Yang mencangkup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu Perusahaan dan juga masyarakat Etika bisnis dalam suatu perusahaan Ini dapat membentuk sebuah nilai Di antaranya nilai normal Dan perilaku karyawan Serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil Dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerjanya Pemegang saham dan juga masyarakat Ada dua macam etika yang harus kita pahami bersama Dalam menentukan baik dan buruknya perilaku manusia Yang pertama yaitu Etika deskriptif Etika deskriptif ini Suatu etika yang bersifat meneropong Jadi etika yang berusaha meneropong secara kritis dan nasional Yang nomor dua etika normatif Etika normatif ini bersifat menetap Jadi menetapkan Yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal Yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini Sebagai suatu yang bernilai Jadi menjadi sebuah Yang bernilai Di samping itu juga ada etika khusus Etika khusus ini dibagi menjadi tiga Yang pertama etika individuan Yaitu etika yang bersifat untuk diri sendiri Individu Yaitu etika yang menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri Yang nomor dua etika sosial Yaitu etika yang mengenai hak dan kewajiban Sikap dan pola perilaku manusia sebagai mahluk sosial Dalam interaksinya dengan sesamanya Yang nomor tiga etika lingkungan hidup Etika lingkungan hidup Ini menjelaskan tentang hubungan Antara manusia dengan lingkungan sekitarnya Dan juga antar sesama manusianya Mungkin hanya ini yang bisa saya terangkan Tentang etika bisnis Kurang lebihnya saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!